Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali ya dengan saya disini di Wisnu Glacier Tutorial Oke pada kesempatan video saya kali ini saya mau memfresh ya teman-teman Plus HP Asus Zenfone Live dan terkadang dia muncul 4 plus ya Sudah dilakukan hard reset tapi masih tetap sama Oke jadi bagaimana cara untuk flash firmware Asus Zenfone Live ataupun X00RD X00RD itu dan ini positifnya masih hidup ya teman-teman Tapi buat teman-teman yang mengalami kasus masih mati total bisa dicoba ya Untuk poin yang terpenting untuk langkah pertama sebelum melakukan flash Asus Zenfone Live Itu adalah dari tipenya ya teman-teman sesuaikan dengan tipe seri HPnya Karena ada yang Asus Zenfone Live dan juga yang Asus Zenfone Live Dan ini adalah Asus Zenfone X00RD dan informasi perangkat lunak Zenfone Live Dan yang terpenting lagi ya Jangan sampai salah firmware Sesuaikan seri CPU ya teman-teman Dan disini bisa teman-teman lihat untuk CPU Itu MSM8937 Karena untuk Asus Zenfone Live itu ada yang MSM8917 ya Jadi jangan salah firmware sesuaikan dengan chipset HPnya Untuk menghindari kasus mati total setelah flash ya Untuk cara mengetahui firmware chipset ya Ada banyak cara ya teman-teman bisa masuk ke ideal mode Dan Red Info via MRT Crack itu juga bisa Miracle Crack juga bisa Kalau coba mau bongkar HPnya juga nggak masalah teman-teman Kita lihat di samping ICMMC ya Sebagai contoh ini ada mesin Xiaomi Redmi 3S ya Ya 3S atau ya 3S Disini ICMMC dan disini CPU ya Dan disini tertuliskan Qualcomm MSM8937 Nah jika pada Asus yang akan teman-teman flash itu 8.9.3.7 gunakan file 8.9.3.7 Dan jika tertulis 8.9.1.7 gunakan file yang 8.9.1.7 Seperti itu teman-teman Oke untuk langkah pertama kita matikan dulu HPnya ya Kita akan flash via Faceboot Tapi file ini bisa juga untuk via keyfill ya Jadi yang mengalami kasus mati total bisa coba menggunakan keyfill Via IDL mode 9008 Oke kita ke tampilan PC ya teman-teman Kita siapkan untuk bahan-bahannya Kita siapkan dulu untuk firmware ya teman-teman Oke dan disini kebetulan MSM8937 ya Ini untuk file RAR dari firmware ya Kita ekstrak Saya arahkan ke folder file di desktop ya Supaya nanti kita mudah untuk mencarinya Dan kita tunggu Karena proses ekstrak lumayan lama Saya percepat saja teman-teman Dan ini proses ekstrak sudah hampir selesai ya Langsung kita kembali ke folder file Langsung kita kembali ke folder file Kita lihat isi dari hasil ekstrakan firmwarenya ya Dan untuk hasil ekstrakan firmware seperti ini teman-teman Oke kita siapkan dulu HPnya ya Oke teman-teman dan dalam kondisi mati Kita tekan dan kita tahan Tombol volume atas dan power secara bersamaannya Volume atas dan power Tujuannya kita untuk masuk ke menu fastboot mode ya Dan jika sudah muncul logo Android kita lepaskan teman-teman Dan disini sudah masuk ke mode fastboot ya JSC fastboot mode Kemudian kita hubungkan HPnya ke PC Kita kembali ke tampilan laptop teman-teman Kita klik dua kali pada flash all ya Oke dan setelah kita klik dua kali Otomatis proses flashing berjalan Dan kita tunggu sampai dengan proses flashing selesai ya Karena untuk proses flash Asus Zenfone Live Ataupun X00RD via fastboot ini Lumayan lama ya teman-teman Jadi saya percepat untuk Durasi video ya Kita tunggu sampai dengan proses flash Asus Zenfone selesai Dan HPnya reboot secara otomatis Oke teman-teman dan Setelah saya percepat ini tinggal Reading vendor ya Untuk sistem user data dan yang lain sudah selesai semua Dan kurang lebih proses flashing 10 menit ya Sampai dengan 15 menit Kita tunggu sampai dia reboot secara otomatis Oke dan sudah reboot Muncul logo Android Alhamdulillah tidak matap ya teman-teman Jadi poin penting untuk flash Asus Zenfone Live Itu adalah dari seri CPU ya Karena tidak sama Jadi terkadang kita salah firmware yang mengakibatkan Mati total setelah flash rata-rata seperti itu teman-teman Dan kita tunggu sampai dia masuk ke halaman menu Oke tinggal kita setting bahasa seperti biasa ya Oke dan untuk file firmware akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan untuk Ataupun teman-teman yang belum install driver fastboot ya Ataupun ADB setup Bisa teman-teman install terlebih dahulu Supaya HPnya terbaca sebagai fastboot ya Ataupun Android bot loader interface Oke kita skip yang bisa kita skip kita lanjut yang bisa kita lanjut Untuk mempercepat proses setting ya teman-teman Dan sampai disini untuk proses flashing sudah hampir selesai Dan alhamdulillah down ya Oke mungkin sekian video dari saya Dan biasa mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh